Hai teman-teman ini lebahnya sudah mulai masuk kembali Alhamdulillah tidak jadi kabur Assalamu'alaikum tretan jumpa lagi di channel saya pada video ini saya tunjukkan pada teman-teman semua para penyinta lebah ya lepas saya berhamburan keluar semuanya sepertinya koloni super ini panasan di dalam kotak ya karena kotak lebahnya eh ventilasinya kurang tadi semuanya keluar ini teman-teman panas yang ini memang kotaknya kurang ventilasi nanti rencananya mau saya pasang ventilasi ya sementara saya buka dulu dari pintu samping tempat biasanya saya ngecek koloni ini sudah mulai masuk lebah-lebah yang keluar tadi ini sudah tiga kali mereka percobaan keluar semua ya mungkin panas sekali di dalam kalau sampai kabur biar teman-teman susah nyarinya nanti setelah mereka tenang rencananya bagian samping ini mau saya lubangi kecil-kecil untuk tempat maksudnya darah biar suhu di dalam kotak tidak terlalu panas kalau siang hari karena kalau siang suhunya meningkat di dalam mereka tidak betah ada di kotak oh ya untuk teman-teman yang punya koloni super eh jangan lupa sambil di cek eh telur apa sel telur ratu karena biasanya kalau koloninya banyak seperti ini dia lebih cepat untuk membentuk sel telur ratu kalau dibiarkan nanti bisa pecah koloni tapi kalau teman-teman mau pecah koloni ada apa-apa biarkan saja namun kalau memang ingin koloni super belum mau pecah koloni diambil aja sel telur ratunya dan biarkan 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 bi menunjukkan kalau teman-teman koloni lepah yang di dalam ya kondisi di dalam seperti ini teman-teman sudah teman semua sekarang saya buat lubang ventilasinya dulu teman-teman nanti saya tunjukkan ya jeng jeng sudah jadi teman-teman lubang ventilasinya mudah-mudahan lebah lebah ini betah tinggal dalam stup dan tidak berusaha kabur lagi Oke terima kasih sekian dulu video dari saya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video video selanjutnya jangan lupa untuk yang baru mampir tekan tombol subscribe nya ya dan mudah-mudahan lebah-lebah yang ada di rumah teman-teman menghasilkan madu yang banyak